Intro Halo, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini di videoku seperti di judul Kalian juga udah baca kalau aku mau nge-battlein Mascara Yap, ini adalah salah satu mascara drugstore Yang lagi nge-high banget akhir-akhir ini Karena baru aja masuk ke Indonesia Dan waktu itu aku juga Teracun dari Zoya Salim Yang mamerin mascara itu Sebagai monoli favorit Kalau gak salah, aku lupa Dan mascaranya adalah dari Maybelline So ya, yang seperti ini Maybelline Total Temptation Di sini aku punya dua macam Yang satunya ini Wazeable mascara, yang pink Terus yang satunya waterproof mascara Untuk yang ini udah aku pakai Untuk yang hijau aku baru aja beli Jadi belum sempet pakai So sekalian aku akan bandingin Keduanya di sini Kalau dari namanya mungkin kalian udah tau ya Kayak yang ini pasti waterproof, yang ini gak waterproof Tapi apakah secara aplikator Terus hasilnya kayak gimana Di bulu mata itu akan sama Pokoknya kalau kalian penasaran Like dulu ya video ini udah gitu share ke temen-temen kalian Dan seluruh social media yang kalian punya Terus kalau kalian belum subscribe channelku Subscribe dulu di Maria Sulisti Aktifin juga untuk tanda lonceng notifikasinya Biar kalian selalu tau update video terbaru dari aku Kalau untuk packagingnya kalian bisa lihat di sini Sebenernya ini sama banget Jadi aku mau kasih lihat yang pink aja ya Cara packaging dia tuh beda dari Maskera-maskera Maybelline pada umumnya Jadi dia memang sama-sama dari plastik Tapi warnanya doff gitu Dan ini cantik gak sih Warnanya pink muda Dan yang ini warna hijau muda Jadi kayak warna-warna pastel gitu Udah gitu Udah gitu juga lumayan simpel ya Cuman warna dan disini ada tulisannya Tulisannya mengikuti warnanya Kalau kalian bisa lihat yang hijau juga seperti itu Setelah itu untuk netonya sendiri Ini ada 8,25 mili Sama keduanya dengan harga Rp 139.000 Untuk di all shop ataupun di counter langsung Biasanya kayak ada promo-promo gitu Kalau Maybelline Kemarin aku ada promo Waktu beli yang hijau ini Harganya cuman jadi Rp 119.000 Bahkan sekarang kayaknya udah turun lagi Jadi sekitar Rp 104.000 Jadi tergantung promo dari masing-masing tokonya Kalau kalian penasaran aku belinya dimana Pokoknya selalu cek di description box aku Karena aku selalu cantumin disitu Next ke klaim produknya Aku akan mulai dari yang pink dulu Disini aku sebenernya boxnya udah gak ada Jadi aku gak bisa bacain dari boxnya Tapi aku sempet searching-searching gitu Di webnya Maybelline Kalau dia ngeklaimnya washable mascara Yaitu dia berarti gampang dicuci Alias gak waterproof Udah gitu dia akan membuat Bulu mata kita kelihatan lebih full Tapi volumenya itu tetap soft atau natural Jadi gak kelihatan tebal banget Kayak masih bulu mata kita aja Terus disitu dia juga mengandung coconut ekstrak Dan teksturnya creamy Selanjutnya untuk yang hijau Dia disini memang waterproof mascara Udah pasti dia tahan air Udah gitu klaimnya sendiri Kalau aku baca Memberikan bulu mata yang kesannya nanti lebih penuh Udah gitu kelihatan bervolume dan tebal Tapi tetap kesannya natural Sebenernya hampir-hampir sama ya Jadi dia ngeklaimnya Bulu matanya itu bisa kelihatan panjang Lentik Udah gitu kelihatan tebal Tapi masih natural Disini nanti aku nyebutnya pink sama hijau aja Daripada ribet nyebutin namanya Sekarang aku akan lihat aplikator Untuk yang pink Seperti ini Jadi aplikatornya itu memang Gak terlalu panjang Jadi kecil-kecil Tapi dia lebat gitu Dan kalau aku bawain seperti ini Ini baunya gak kayak mascara pada umumnya Yang cuman kayak bau kimia Disini dia ada Kayak Aduh Kena Kena gak sih? Oh enggak Disini dia kayak ada wangi-wangi Creamy-creamy Atau apa ya Creamy-creamy vanila gitu Pokoknya enak Sekarang aku akan buka untuk yang hijau Biar aku bisa kasih lihat aplikatornya seperti apa Oh iya Untuk informasi aja Kalau untuk mascara-maskara seperti ini Ketika dibuka Itu Kada luarsanya gak sampai berbulan-bulan Kayak 1 tahun, 2 tahun gitu Enggak Tapi cuman 6 bulan Jadi kita wajib menghabiskan dalam 6 bulan itu Sekarang aku mau kasih lihat untuk aplikator si Ijo Sepertinya ini bentuknya sama Kalau kalian bisa lihat disini Sama ya Gak terlalu panjang Udah gitu Lebat juga Terus kalau untuk wanginya Wanginya sih ini Kayak apa ya Kimianya masih lumayan menyengat sih Menurut aku daripada yang pink tadi Aku akan ambil lagi aja ya buat mastiin Soalnya kayak beda Kalau untuk wanginya Nih Yang ini ada kayak creamy-creamy vanilla Ini ada cuman dikit banget Jadi lebih kerasa wangi yang pink menurut aku Tapi gak masalah sih Dia kali punya mascara harus yang sewangi itu Karena juga gak dipakai di muka Dipakainya di mata Jadi gak kecium hidung juga menurut aku Oke selanjutnya aku mau langsung mengaplikasian Oke selanjutnya aku mau langsung ke cara pengaplikasiannya di Sekarang langsung aja ke cara pengaplikasiannya di bulu mata Dan aku seperti biasa kalau ngebatelin kan separoh-separoh Sekarang aku akan pakai yang pink di sisi kanan mataku Nanti yang Eh kok mata Aku akan pakai yang pink untuk di bulu mata kanan Dan aku akan pakai yang hijau untuk di bulu mata yang sebelah kiri Terus kayaknya perlu di zoom aja Biar kelihatan lebih jelas Eh hampir lupa Sorry Aku mau cepit bulu mata dulu Oke setelah dicepit baru kita pakai Kalian udah bisa lihat belum Ini bulu mata aku udah naik Kisah naik-naiknya Udah gitu dia kepisah-pisah gitu loh Enggak menggumpel Jadi kayak kelihatan lebih natural gitu Terus menurut aku ini aplikatornya juga kayak lembut gitu loh Jadi pas kita aplikasikan di bulu mata gak sakit sama sekali Kayak gak kaku Terus enak banget gitu Secara apa Bulu-bulu halusnya ini Udah gitu Sekarang aku mau pakai di bulu mata bawah aku Sebenernya ini memang lumayan gede untuk bulu mata bawah Jadi aku cuma pakai ujungnya aja Dan kecoret Ini sih kelihatan gak profesional banget ya pakai mascara Tapi soalnya ini gede juga sih Jadi rawan kecoret Kalian harus hati-hati Oke jadinya seperti ini Bentar aku mau bersihin dulu coretan di bawahnya Oke kayak gini untuk hasilnya Kalian bisa lihat disitu Bulu mata kita kelihatan lentik Bervolum juga Tapi gak yang lebay Jadi masih kepisah-pisah Jadi ini kayak Ya natural banget gitu loh Kayak bulu mata kita alami Tapi lebih versi hitam dan lentiknya Bandingkan dengan yang sebelah sini Bulu matanya sama sekali Gak ada Sekarang aku akan pakai yang hijau ini Di bulu mata yang sebelah kiri Lupa lagi Blu mata Aduh ngeblur ya Dari tadi Blu mata yang sini tuh Agak beda sama yang sebelah kanan Kayak lebih sedikit gitu Dan lebih jarang Semoga ini bisa membuat penuh Ya tadi klemnya Ini kelihatan jarang-jarang banget nih Bulu matanya nih Oke sementara hasilnya seperti ini Masih kelihatan agak jarang-jarang ya Tapi lumayan tebel Hitam natural gitu Menurut aku Oke Nanti aja ngerapinya Sekarang aku mau pakai Di bulu mata bawahku Terima kasih telah menonton Udah selesai mengaplikasikan Keduanya di mataku Kalau kalian bisa lihat Di situ perbandingannya Sebenarnya Dua-duanya sama-sama Bisa melantikan bulu mata kita Udah gitu Membuat kelihatan panjang Dan tebal Cuman di sisi kiri Bulu mataku Emang agak jarang-jarang gitu Jadi kelihatan lebih tebal Yang sebelah kanannya Terus menurut aku Secara tekstur Dari aplikatornya Keduanya sama-sama Enak banget Gak kaku Kayak gak buat sakit juga Rasanya tadi sih Kalau secara tekstur Lebih creamian yang pink sih Menurut aku Waktu aku ngambil Dari tempatnya gitu Aku gak tau Apa itu perasaan aku aja Atau kayak gimana Nanti kalau ada Perubahan-perubahan pendapat Aku akan kasih Di kolom komentar bawah So bisa disimulkan Kalau kedua mascara ini Bisa menghasilkan Bulu mata yang lentik Tebal dan kelihatan panjang Udah gitu Masih terlihat natural Sedangkan Untuk perbedaannya Disini udah pasti Untuk yang hijau ini Waterproof Yang pink ini Nggak waterproof Jadi memang aku pernah Ada pengalaman Waktu itu aku lagi makan Dan pas makan itu Aku kecipratan kuahnya Jadi kuah itu kuah yang pedes banget Masuk ke mata Dan otomatis Nggak mata aku langsung berair Dan itu blowboard Separah-parahnya Waktu aku pakai ini So kalian mesti hati-hati Walaupun kalian mungkin Nggak suka yang waterproof Tapi hati-hati banget Jangan sampai sesuatu Nyiram ke mata kalian Karena dia bakal blowboard Bedaan yang lain Tadi aku udah sebutin Kalau ini Lebih wangi Daripada yang hijau Menurut aku Udah gitu Syarat tekstur Lebih creamian yang pink Dan seperti biasa Kalau aku ngebeterin sesuatu Pastinya aku akan tes ketahanannya Aku akan tes Hari ini aku pakai Nanti apakah ketebalannya Akan berkurang Atau apakah dia nanti Akan blowboard Dan lain-lain Pokoknya Karena aku update Kayak gimana nanti Di kedua bulu mataku Terus Karena aku mau kasih lihat Kalau udah jam 11 lebih 6 So ya Sampai ketemu nanti Halo Sekarang udah sekitar Mau jam 4-an gitu Aku mau kasih lihat Ke kalian Jam 4 lebih 9 Pastinya sekarang Aku akan update Kayak gimana Kondisi maskara aku So ya Kalau menurut aku Pas aku lihat Ini belum berkurang Untuk ketebalan Dan juga warnanya Cuman kayaknya Sedikit lebih turun Daripada pas awal Banget tadi Kita mengaplikasikan Menurut aku ya Kayaknya sih Keliatannya seperti itu Cuman kalau dilihat-lihat Masih oke Masih lumayan natural Gak yang Gimana-gimana banget Terus aku juga sempat Keringetan ini Tapi dia gak Apa gak ada Yang blowboard gitu ya Setelahnya tadi Di bawah mata Di sekitaran sini Ini keringet semua Tapi Ini gak masalah Sekarang aku mau tes Apakah yang hijau ini Bener-bener waterproof Dan yang pink ini Apakah beneran gak waterproof Walaupun tadi aku udah cerita Pengalaman aku yang pas blowboard Itu aku pakai Baru sekitar 30 menitan Dan sekarang udah aku pakai lama Aku akan lihat Kayak gimana sih Ketahanannya Di bulu matanya Aku akan semprot Di sini pakai Sebenarnya pakai air Gak apa-apa sih Aku malas aja Ngambilnya Dan ini lebih praktis Karena tinggal di spray Aku pakai gel inisnya Lovera Gel Oke ini udah basah Dan ternyata Yang sebelah sini Agak masuk mata Jadi agak pedes gitu Aku sekarang akan Tap pakai tisu Seperti apa Hasilnya Untuk yang pink dulu ya Oke kalau kalian bisa lihat Disitu ini ada Hitam-hitam yang menempel Terus aku kasih Detil mataku Ini dia Lumayan agak Sedikit blowboard Sedikit ya Ini Hitam-hitam Jadi mungkin Kalau dia udah Lumayan ngeset sih Blowboardnya Gak akan terlalu parah Setelah itu Aku akan Tempelin Yang bagian yang waterproof Disini kalau kalian lihat Ada dikit banget Yang menempel Aku gak tau Ini eyeliner Atau mascaranya Karena pas aku Lihat di kaca Ini untuk bagian Maskaranya Masih oke-oke aja Dia belum hilang Dan elenernya Gak memudar Jadi mungkin itu tadi Karena elenernya Menurut aku Untuk ketahuan Maskaranya Lumayan ya Dipakai sekitar 5 jam Dia masih bagus Walaupun Abul matanya Agak sedikit turun Oke itu tadi Review dari Maskara terbarunya Maybelline Yang Total Automation Semoga informasinya Bisa membantu Terima kasih buat Yang udah nonton Sampai ketemu lagi Bye-bye